Intro Salam Sportmania Kembali Indonesia menorekan prestasi di kancen internasional melalui olahraga. Kali ini, datang dari cabang olahraga angkat besi. Lifter Indonesia Rahmat Erwin Abdullah sukses menjadi juara dunia, usai menyabet dua modali emas dalam kejuaraan dunia angkat besi 2021, kelas 73 kg putra yang berlangsung di Tasken, Uzbekistan, Jumat malam 10 Desember kemarin. Dalam perebutan medali angkatan Clean & Jerk, lifter 21 tahun itu menjadi yang terbaik. Setelah pada angkatan ketiga mengangkat beban 192 kg. Sementara itu, Rahmat Erwin membuka angkatan pertama dengan 180 kg, dan angkatan kedua 186 kg. Rahmat Erwin mengalahkan lifter Albania Briken Kalia yang membawa pulang Perak setelah membukukan angkatan terbaik Clean & Jerk 186 kg, yang tak lain adalah angka pada angkatan kedua Rahmat Erwin. Sementara perunggu diraih lifter Korea Selatan Han Sol Jeong dengan angkatan terbaik 180 kg. Ya, Rahmat Erwin berhasil konsisten meraih prestasi dua emas sekaligus setelah sukses merebut perunggu di ajang Olimpiade Tokyo 2020. Total angkatan yang diraih Rahmat Erwin Abdullah mengalami peningkatan 1 kg dari Olimpiade Tokyo 2020 lalu. Sementara pada angkatan snatch, Rahmat Erwin hanya mampu menempati posisi kelima. Presiden Indonesia, Rahmat Erwin Abdullah. Oltu medala sahabat Indonesia League Sportnya, Rahmat Erwin Abdullah. Selamat datang, silakan berjalan jika Anda bisa, untuk anton nasional Indonesia. Namun euphoria sang juara agak berkurang nih, sebab keberhasilan Erwin naik podium tertinggi ke juaraan dunia angkat besi 2021, tak diringi dengan kibaran bendera merah putih akibat sanksi World Anti-Doping Agency WADA. Sebagai gantinya adalah bendera international weightlifting federation. Ya, sama halnya podium Thomas Cup Oktober lalu yang harus mengibarkan lambang PBSI sebab Indonesia mendapat sanksi World Anti-Doping Agency karena komitmen pengetesan doping. Wah, ini kali kedua loh Indonesia podium tertinggi tanpa kibaran merah putih. Semoga cepat usai ya, sanksi dari WADA. Terima kasih sudah menonton!